Mengantisipasi penyebaran virus corona, tim Satgas COVID-19 melakukan penyegatan di Kulon Progo, Yogyakarta yang berbatasan dengan Jawa Tengah. Wisatawan yang tidak memiliki dokumen rapid antigen dipaksa untuk memutar paling. Satu persatu kendaraan asal luar Yogyakarta, dicegat oleh petugas di Jalan Nasional Lintas Selatan di wilayah Kapanewon Temon di Kabupaten Kulon Progo. Selanjutnya, petugas pun meminta pengendara untuk menunjukkan dokumen hasil tes COVID-19. Bagi mereka yang tidak memiliki surat negatif COVID-19, wajib melakukan swab antigen di pos komedis. Jika menolak melakukan tes antigen, wisatawan dilarang memasuki wilayah Yogyakarta. Dari? Dari ke Bumen. Maksudnya mau ke? Mau ke Jogja. Terus kenapa ini tadi dihentikan? Oh, suruh itu rapid. Memangnya belum ada surat perjalanan rapid itu? Belum. Belum. Tidak dikasih tahu kalau suruh bawa rapid itu. Sementara jajaran Satu Lantas, Poresta Bandung melakukan penyekatan kendaraan berplat nomor B atau asal Jakarta di pintu keluar tol Cilenyi. Hanya dalam waktu 2 jam, sedikitnya 65 kendaraan diputar balikan petugas karena pengendara tidak dapat menunjukkan surat bebas COVID-19. Bagi wisatawan yang tetap ingin ke kota Bandung, disediakan swab antigen gratis. Para pengendara di luar Bandung yang kami beritaskan dari Jakarta ataupun di luar kota Bandung, terutama yang tidak membawa hasil rapid test, kami melaksanakan kegiatan rapid test di tempat, termasuk menterbalikan kendaraan tersebut kembali ke kota asal. Penyekatan dilakukan hingga hari Minggu atau akhir libur panjang Imlek. Dari Bandung, Jawa Barat dan Kulon, Progo, Tim Ainews, Kelaporkan.